Hai, balik lagi dulu sana Edi. Nggak terasa sekarang kita sudah berada di tahun 2019 dan di antara kalian pasti sudah punya resolusi kalian masing-masing. Mungkin di antara kalian ada yang memasukkan build atau upgrade PC ke dalam resolusi tahun 2019 ini. Untuk itu, pada awal tahun ini kita akan memberikan informasi hardware apa saja yang akan hadir pada tahun 2019, khususnya pada kuartal pertama. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita ulas. Hal yang pertama yang akan hadir dalam waktu dekat ini datang dari NVIDIA. NVIDIA kembali meluncurkan produk baru mereka yaitu beberapa GPU untuk kelas mid-end. Satuan yang pasti adalah hadirnya RTX 2060 yang kemungkinan akan resmi dirilis pada tanggal 7 Januari dan akan mulai dijual pada tanggal 15 Januari tahun ini. Berdasarkan benchmark yang bersumber dari video karts, RTX 2060 ini mempunyai performa di atas GTX 1070 dan di bawah GTX 1070 Ti. Yang berarti RTX 2060 ini akan bersaing dengan GTX 1070 Ti dengan fitur ray tracing-nya. Selain RTX 2060, NVIDIA kabarnya juga akan mengeluarkan GPU non-RTX seri 50-nya. Tetapi tidak dapat dipastikan apakah GPU ini menggunakan kode 1150 atau 2050. Untuk GPU ini kabarnya juga akan menggunakan arsitektur touring dengan kode TU107 dengan 4 bus compute unit dan 896 CUDA Core. Yang kedua masih tentang GPU, tapi kali ini berasal dari kubu merah yaitu AMD Radeon. Tak mau ketinggalan, AMD Radeon juga turut meramaikan pasar 2019 dengan mengeluarkan GPU mereka. Menurut rumor yang beredar, GPU ini akan dilengkapi dengan beberapa SKU yaitu RX 3060, RX 3070, dan RX 3080. Dan arsitektur yang digunakan GPU ini adalah Navi 12. Untuk harganya, GPU ini kabarnya akan dibanderol sebesar 130 dolar untuk SKU terendah dan 250 dolar untuk SKU tertinggi dengan VRAM 8GB di DER6. Beberapa sumber juga mengatakan kalau RX 3080 ini akan bersaing secara langsung dengan RTX 2070 tetapi dengan harga yang lebih bersahabat. Yang ketiga sekarang kita masuk ke bagian prosesor. Masih dari kubu merah, AMD sepertinya akan melanjutkan kejayaan setelah terbilang sukses dengan Ryzen mereka. Pada tahun ini AMD dirumorkan akan kembali mengeluarkan generasi terbaru dari Ryzen mereka dengan menghadirkan Ryzen generasi ketiga. SKU yang dikeluarkan cukup lengkap, mulai dari kelas entry level seperti Athlon 330GE dengan dual core 4 thread sampai kelas entusias seperti Thread Reaper 3990WX dengan 64 core dan 128 thread. Yang menarik, Ryzen juga mengeluarkan SKU dengan kode Ryzen 9 dengan jumlah core sebanyak 16 core 32 thread. Menurut sumpah yang didapat, untuk SKU Athlon sampai Ryzen 5 3500G menggunakan teknologi fabrikasi 12nm. Sementara untuk Ryzen 5 3600 sampai Thread Reaper 3990WX menggunakan teknologi fabrikasi sebesar 7nm. Jika janji AMD ditepati, maka prosesor generasi terbaru ini tetap akan menggunakan soket AAM4 dan TR4 pada MOBO-nya. Tapi kemungkinan tetap akan ada pembaruan dari segi chipset seperti yang terjadi pada generasi sebelumnya. Next, terakhir masuk yang keempat, persaingan antara Intel dan AMD nampaknya akan semakin sengit tahun ini. Pasalnya menurut rumor yang beredar, Intel juga akan menghadirkan prosesor generasi terbaru mereka yang diberi nama Comet Lite. Kabarnya, prosesor ini mempunyai 10 core dan 20 thread dan tetap menggunakan teknologi fabrikasi sebesar 14nm. Belum diketahui apakah prosesor terbaru dari Intel ini masih tetap menggunakan soket 1151 yang kompetibel dengan chipset 300 series, atau mereka mengharuskan user untuk mengganti MOBO mereka seperti yang dilakukan oleh Intel sebelumnya. Nah, itu dia beberapa informasi hardware yang akan hadir pada tahun 2019 ini. Dari informasi tersebut, menurut kita rumor tentang Ryzen generasi 3 sangat menarik untuk ditunggu. Bagaimana pendapat kalian? Kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Oke, segitu dulu video kita. Jangan lupa like dan share video ini jika kalian suka, dan jangan lupa untuk subscribe channel kita agar kalian nggak ketinggalan video berikutnya. Jangan lupa juga kunjungi situs kita di ulasan.id. Dengan gue Rizky, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!